hari ini anak-anak muda kita bu ya Allah isinya sibuk dolanan tiktokan ketimbang ibu-ibu pada dolanan tiktokan ini 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 nganggul lejing lagi perawa nganggul lejing yura pantes ini 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 metong omang nganggul lejing ini ngarep hape kerenggut 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 ketimbang isinya dolanan tiktokan mending nabi rebana ibu-ibu tambah sholawat tambah mahabah tambah mahabah tambah syafa'ah amin Allahumma panitia cinta kali kanji nabi gak pandang dino gak pandang waktu gak pandang sasini sasini apa mula tetep walaupun nike robil akhir tetep ngontenakan pengajian maulid nabi karena kanji nabi cinta kali umatnya mau gak pandang umatnya suki melarat pejabat rakyat entah niku camat entah niku rakyat kabe sing podoto at entuk syafa'ah Allahumma kanji nabi cinta kali umatnya gak pandang warna kulit entah ireng entah putih asal sing iman karo gusti Allah ya bakal dibelani karo kanjeng nabi kanji nabi gak pernah memandang warna kulit ketika kulap anjastoya masyarakat awam kadang-kadang cintanya gak memandang warna kulit tapi kan memandang warna duit padahal kanji nabi cinta kali umatnya gak mandang warna kulit dan ini kitab jama'us sahir halaman 7 sampai halaman 8 kanji nabi ngendika akan pilih ittakhidhu asaudan hormatilah wong ireng dalam ibu-ibu mba nyurip niki glowing-glowing putih-putih kabeh dalam ibu-ibu candi ngasinan ya Allah nganggut skincare kabeh giliran dalam bapak-bapak wong lana ya kok kaya bibes di nontonan yang sawah orang sing bongut-bongut irengnya luar biasa ini sing ireng-ireng orang saya tersinggung karena wong ireng ake keunggulannya sepisan keunggulannya wong ireng tahan lama yang kedua anti gores wong ireng gampang lecet kesorot lampu ya ireng lebar kudangan ya tetap ireng wong ireng orang gampang luntur dibela nih karo kanji nabi gak pernah kanji nabi ini kuantirasis maka kanji nabi tetap pemimpin umat menung sosak ngalam jagat royo modale sejuta sejuta setia jujur dan nyata sejuta beto nyalon lurah candi ngasinan modale semilyar sesebab sing milih jaluk dibayar pak lurah candi ngasinan sing pundi siap subhanallah purna wirawan tentara pak pejain subhanallah siap laporan saya terima silahkan duduk mali udut masya Allah pak lurah pak lurah kalau semantan pas nyalon kepala desa candi ngasinan ngapuntan telas pintan pak masya Allah buatan hitungan pak lurah ngantikan saya tidak habis sepeserpun karena saya dipilih oleh masyarakat tepuk tangan dulu dong luar biasa tapi pak lurah pun membanding-bandingkan sing wingi milih ataupun tidak milih semua tetap warga candi ngasinan betul pak lurah ya Allah datus kepala desa mudah-mudahan tetap datus kepala desa yang akan amanah soalnya datus kepala desa ini ku tanggung jabi berat pak lurah ada dalan bosok sing disalahnya luar biasa ada umar reyot sing disalahnya luar biasa ada bansos kurang tepat sasaran sing disalahkan luar biasa ada kelahiran setanting sing disalahkan luar biasa ada bayi kurang sehat sing disalahkan luar biasa sampai wingi ada rondo babaran pak lurah singkeng tanggung jawab tanggung jawab di konya rumah sakit gitu maksudnya aku maka ternyata kanjeng nabi pilarnya anti rasis kanjeng nabi memang namanya muhammad tapi dudu muhammad carmin tangganin jenengan niki muhammad bukan sembarang muhammad beliau adalah kekasihnya gustiallah titelnya saja maklum bersih dari kanjeng nabi kekasihnya gustiallah bahkan manusia yang akan pertama kali membuka lawangi swargo adalah kanjeng kanjeng nabi tapi walaupun kanjeng nabi punya sifat kerosulan walaupun kanjeng nabi punya sifat kenabian ternyata kanjeng nabi pernah mengalami operasi sampai 4 kali kenapa kanjeng nabi dioperasi karena ternyata kanjeng nabi walaupun punya sifat kenabian kanjeng nabi punya sifat kerosulan tetap kanjeng nabi kagungan sifat basyariah namanya kenapa ini basyariah belegeri belegeri menungso ketika panas kepingin kipasan ketika atis kepingin kemulan ketika ngeleh kepingin dahar ketika sedih tetap merebelakan lu kayak menungso pada umumnya maka karena kanjeng nabi lahir dari rahimnya seorang manusia kagungan sifat aminah dan sayyid abdulloh khawatirnya kanjeng nabi ketetepan sifat sifat menungso kenapa sifat menungso sifat ciri kiri dan kipamer sombong gemedek kuminter kementus semegiku mayu gemaga pelit medit medit di bakhil kucerin jelantir kayak upil kudandil aku ngomong buantara ngonok aku diracik disik aku rumus aku tulis aku lapor aku lapor Pak Kiai lulus aku sampai keting panjeng nikuk sama merepel yang aku mikir dikira orang mikir mikir pantes bayaranku paling larang eh kuyonan kuyonan ngapun ngek kaji suwarno ya Allah pak kaji suwarno bos pak pia mau ngentikan kali kulo pas badai tindak meriki pak kaji ngentikan ya Allah mumpuni rasanya seneng temen ya Allah sampean bisa tegorene sebab aku nunggu nunggu sampean sampe patang tahun ini ya haroh ya rohman rasanya ini jadi nunggu aku sokong ngomong mangkate kasik banget baru mangkate kasik balik mene gara 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 ngangkuk katok kangel banget tinggo bisa ngangkuk katok kangel tinggo dibenu katokan bolongan ngisi sikile belan sikile ngisi sikil lor pantesan keserimpung serimpung baik ya aku seneng mumpuni poda-poda sampean duduk putu neng nyong tapi rasanya seneng bisa baru sampean jidang nesidongku yudorongin cipi tua sing tua wis penanyi cipi nomboman no amir hono naki sefil kholki barang siapa dipanjangkan umurnya dikurangi nikmatnya moga-moga sepuh yuswane pakaciswarno sagedatus yuswa ingkang barokah ngomor ingkang barokah gesang ingkang barokah amin allahumma sallallahu alaihi nabi Muhammad kanji nabi punya sifat kenabian punya sifat kerosulan tapi tetap kanji nabi dioperasi tenggusti Allah lalui perantara malaikat Jibril yang paling masyur ketika kanji nabi usia 6-7 tahun kisaran umurniku kanji nabi lagi bermain dengan rencang-rencang nyur dirawih kalian malaikat Jibril dibetoh tengkini satu tempat kanji nabi kemudian oleh malaikat Jibril dibaringkan di atas batu dadanya kanji nabi dibeleh kanji nabi dadanya diboek kanji nabi diadanya dibedel ketika dibedel dipundutlah mana kanji nabi oleh malaikat Jibril dipuncuci tengkini air jam-jam kenapa kok sampai demikian padahal kanji nabi sifatnya maksum titelnya bersih dari dosa tapi tetap mana di suci ini karena khawatirnya ini mengantisipasi sampai ketetepan barang singbotan saya bayangkan yang titelnya maksum saja kekasihnya Gustalo saja sampai dioperasi kanji membersihkan hati apa malaikat jenengan titelnya menungso menus-menus kepanggungan salah landu landu duso kudu dioperasi pengajian hari ini namanya lagi operasi namanya introspeksi diri buang sifat-sifat ingkang botan saya kenapa kudu dipersihkan tingkaji karena islam didirikan di agama yang bersih kebersihan adalah sebagian dari mulau Gustalo ngantika akan inna allaha yuhibbut tawabina yuhibbul mutatuhirin Gustalo cinta kepada manusia yang bertawabat dan alo cinta kepada manusia yang menjaga kebersihan diri baik kesucian pikir kesucian manah kesucian badan opomeleh kecucian riski karena riski yang masuk ke dalam perut kita nikahkan menjadi sari padi sari padi nikahkan mempengaruhi ruh kalau sari padinya bersih say halal tayib maka ruhnya pun ruh ingkang say sebab ruh saya gue mikir mesti nih mikir mikir sing say talingan yang mesti midangatakan mesti midangatakan barangkang say tindak suku mesti tenggini dalam sing diri dunia Allah karena ruh neki sampun terbentuk dari sari pading kang say sari padi saja mempengaruhi ruh bahkan nama saja mempengaruhi ruh ngendikane imam al-ghazali ketika orang tua memberi nama kepada anak bukan memberi nama jazatnya tapi memberi nama ruhnya kalau ulang kalau ulang ternyata ketika tiang sepuh maringas mo kali putani bukan memberi nama jazatnya tapi memberi nama kepada ruhnya melombotan pareng ketika orang tua masih nama kepada anaknya sembarangan kudu di tirakati kudu di rialdoi supatus anggene pun maringas mo kali ruh amongko tercipta ruh ingkang say ojo dumeh anaknya lahir tersandingkan dan kebu anaknya diarani gudel lahirnya setupain anaknya diwastani tuing bapaknya basuki mamae kokom anaknya disebut baskom jaman saat ini nama ini unik unik itu siti ini nama pasaran padahal siti ini artinya lemah lembut jaman saat ini ditiru-tiru nama-nama luar negeri tapi ditakonnya artinya gak ngerti nama luar negeri kelewat batas namanya silsilia prisilia sansil deterjen ini bocah namanya dita jambulnya nama kepanjangnya dita lenirapiah unik-unik nama jaman sekarang sampai kemarin saya ini naik tol pas naik tol itu ada mobil di patwal polisi duit 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 lho sirena ambulans kalau sirena polisi ini kok mau nge-benten kalau sirena ambulans kok gak pasien darurat emergency ini kok wiu 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 rombongan presiden pun ada ambulans mau ngelengatan kudu minggir ambulans dulu yang diutamakan tapi ada ambulans kok wiu 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 berarti ke ambulans kalau ibu sampai babaran kudualan sih tapi ada mobil patwal polisi ngawal orang penting kemudian duit 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 saya percaya sekali pak polisi tapi hari ini pak polisi saya mau mendapatkan sirena duit 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 saya soalnya ngawal mumpuni pak polisi jangan pucat pak polisi ya masak wajah langsung pucat ketika aku tinggal itu semerap nonton mobil di patwal lo berarti yang penting kita patwalnya katah barang tak woc mburi kacanya mobilnya tulisannya lanange jagat yu wak amoh memang bukan nama manusia tapi ini nama kesombongan toh lanange jagat kan artinya sing lanangi wong wedok sak ngalam jagat royo yu wak amoh rosor rasanya kayak ditek sing ditek konci konci ye kulam sinom reme cakram nama niku mempengarir roh maka imam al-ghazali menggambarkan begini contoh ada orang namanya sarmin sarmin ini meninggal dunia wafat sedoh di dusi diulesi di kain kafani di talip itu dilepoke kasuraga kasuragan niku keranda mayit cara mereka keranda mayit diwastani apa dalam band do so band do so oke oke silahcap mungkin aku nyebut kasur raga kasur niku tempat raga niku badan terus kasur raga tempat kanggu raga singwis orang nyawane terus ini orang nyawane yara dilepoke kasur raga orang aku pegang durung payu rapi lepoke kasur raga maneman prawantua prawantua gak masalah diharani prawantua yang penting suke kuyonan jucur rahasia ini kelompoknya ketimbang jucur kok malah membahayakan kelompoknya maka lebih baik ngapus untuk menyelamatkan kelompoknya itu jucur yang diperbolehkan medan perang yang kedua jucur mendamaikan dua belah pihak yang berseteru pilihan presiden gara-gara pilihan presiden bedo lagi supaya saling kuyuk rukun pak lura ngendikan wistah bedo pilihan wajar wengi kewono tangga ini mumpuni sing lanang milih jokowi sing wengi prabawa berbohong demi kebaikan untuk mendamaikan ini boleh dan yang ketiga berbohong demi kebaikan yang diperbolehkan adalah antara suami kepada istri istri kepada suami tapi lita habub suami istri saling berbohong lita habub untuk meningkatkan rasa cinta contoh sing wedo yireng nanti wajah kulit kapal yang ngapal saking yireng tapi sang suami bilang kepada sang istri wahai pipi kemerah merahan wadalah sini ngapal nanti tapi untuk meningkatkan rasa cinta boleh berbohong demi kebaikan tapi memang jujur itu menyakitkan jenangan ireng tundang tenggudang umangkel rasane jenangan lemu tundang gembrot rasane nek aku merongos merongos tundang merongos oh pingin napluk aku rasane jujur itu memang menyakitkan ketika adhan nasar apa nanti dalam dereng aku kira budak ya bu dikiranya aku kiprawan itu budak mana kiprawan itu hanya status saja orang ini ting ting ngarang ini dari orang dikiranya aku budak orang rungu ini kita cari suara adhan yang paling jelas kira ini yang paling jelas jeneng yang mengatakan kula sepatu makanya ada adhan asar kita berikan terlebih dahulu ngatain dalam adhan 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 pun adhan oh iya benar benar lagi adhan mongga dipun pindah ngatakan hikmat mudah mudah panjang dipun berkait suara adhan amin allah humma salu ala nabi muhammad bapak ibu hadirin hadirat ma'al muslimin wal muslimat rahimah kumullah alhamdulillah kulah panjenan setoyok tes sikap ringan ngomor ngomor ngantos demuki asar menik mudah mudahan umur kita adalah umur ingkang baruka lenggah kita lenggah ingkang betul manfa'ah amin allah humma inna solat kanat su'alal mu'minin nakitab ma'u kuta solat adalah kewajiban setiap mu'min yang telah ditentukan waktunya Pramilo karena kita sudah mendengar suara adhan asar monggo ingkang lagi mboten undur jeneng niat solat asar teng sak jroning manah sak meniko monggo kenapa kok niatnya solat asar sak meniko niki dalam rangka supaya kita tidak dinilai oleh Allah menyepelekan hal yang wajib mergoh solat nya wajib ngajinya wajib jalan kewajib tapi nyepelek kewajib niku salah niku tuso pamilo maka sak bebirai pengawasan panjuran duku dalam juri istirahat sekedap ambil wudhu langsung solat asar supaya kita tidak dinilai menyepelekan muki muki setoy tuso tusan kita setoy tipun ampura dinikus ya lanjut niki sampai jam ibu kuat ngaji sampai jam 5 sore kuat bapak sanggup bapak sanggup ibu kuat tak kurang melu mudah mudah sampai acara tidak ada halangan satu apa ternyata imam al-ghazali gambar raken tiang maring asmo karo anak niku maring asmo ruk nya bukan jazatnya sarmin meninggal dunia di leboke tanggene band 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 ternyata ketika ampun disolati semuanya njur lungguan sekedap ternyata pak lura ditangleti karo warga non sehu pak lura ampun nyolati mayite nopo dereng antuke tanglet wis nyolati mayite nopo dereng padahal sarmin dikubur niku sarmin kenapa ngone tanglet punya lati sarmin nopo dereng atau mboten tanglet wis ngedusi sarmin nopo dereng mesti wis ngedusi mayit nopo dereng punya lati mayite nopo dereng padahal jasadnya disitu belum dikubur nyawa meniko oncat saking badan nyatanya nama ikut menghilang berarti ternyata memang orang ngasih nama kepada anak bukan asma jasadnya tapi ruhnya mulat kitab azkarun nawawi dijelas akan in nakum tudah na yaw mal qiyamah bi asma ikum wa asma i aba ikum fa ah sinu asma akum kelak di akhirat kita akan dipanggil sesuai namanya dan sesuai nama bapaknya contoh sartini binti sartono bahkan teriwayat dipunjelas akan ketika kita bangkit sakili yang kubur di jidat kita di kening kita di batuk kita masing-masing akan muncul nama bapak kita bayangkan nama saja mempengaruhi ruh apa maliriski yang masuk ke dalam perut maka sengaja ataupun tidak disengaja mangan barang harung maka ibarat kulit keselomot tegesan saya ulang dahar barang harung disengaja ataupun tidak disengaja ini ibarat kulit keselomot tegesan ibu tahu tegesan apa tegesan itu pun rokok cara mereka apa sami tegesan ibarat panjen dengan contoh ibu ziaroh wali sangga duki tenggene jawa timur duki tenggene balik ternyata ini bonusan jalan-jalan saking kaget maaf ibu meriksa bule mengcawetan tok sampai netra tidak meriksa bule pada menganggok begini akhirnya ke dar prasmanan kepikiran gumun orang sengaja maaf sampai dahar daging babi alasan karena tidak tahu ruksoh keringanan kan kami tidak tahu tidak gara tidak tahu tapi disengaja ataupun tidak disengaja mangan barang haram ibarat kulit keselamot tegesan mesti ono bekasih mulakitanderek kanjeng nabi sedangkan yang bersih titelnya maksum saja ada menanggok air sampai masuk ke dalam perut ini diperhatikan benar-benar barang halal sampai sembarangan melet padaran ada seorang namanya sohabat jabbir namanya jab sohabat jab ngucap birtok ya pelit ya Allah memang pengajar ini mewah tapi yang tidak taruh ini insinyurnya siapa ini ini taruh jamaah kita caket itu yang buri ngantuk orang konangan mulai mengucap birtok ya pelit jendengan mergonose wulati tutupnya gak kerso mengangah ngomong birtok ya pelit ulang 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 kan ngajarin sampai jam 5 sore kan ya muntah kontok aku tengkitab hilyatul awliya ada seorang namanya sohabat jabbir namanya jab nangono jadi ngajarin sampai jam 5 sore tenanan ternyata sahabat jabbir adalah orang yang toat beribadah ternyata solat ahli jamaah anaknya soleh soleh istrinya pun masya Allah ahli ibadah cuma miskin secara finansial secara ekonomi kurang beruntung bisa dikatakan melarat tapi punya tetangga wong yahudi sugeh luar biasa rumahnya perbatasan dengan wong yahudi seorang petani kurma kurma apa kurma 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 tulisannya dosen 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 kukur kurma dalam bos lesan jawa dikirani cilacap dudu wong jawa ngece sampe an sing arani cilacap dudu jawa tak keingerti bahasa ngapak disebut bahasa kawi bahasa kawi adalah bahasa jawa tertua di pulau jawa justru jenangan sing aku ngaku jawa kalah jawa ini kalau mumpu nih apa iya iya kok ngacim lah nantang perkoro sampe ngeraku kenapa disebut bahasa kawi bahasa tertua di pulau jawa disebut belakas suta huruf A dibaca A huruf O di waca whatsapp nek cilacat entah loro entah loro artinya dua tapi nek lara niku sakit nek temeriki loro niku sakit luru niku kali tulisannya podo bingung lek moco caranya aku duduh dilatih wong jawa ngarang wong cilacat niku huruf A di waca A huruf O di waca U tapi yor usah mamin datakan niki jadi berantem antar suku wong kula kerenjen yang serumpun kok mong bentan wane mangak roh mong dalam bedo mangane enggak wong cilacat doyan mangan sega mri kira doyan mangan sega kok sega cilacat radoyan mangan sega mangan sega cilacat sekti enggak orang yang botong yang batah orang cilacat enggak orang yang gula 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 cilacat sekti masak orang yang lengah yang lengah dina cilacat cilacat kendang cilacat 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 kendang wong banyuri patos a vid cilacat 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 kontal cilacat cilacat me untung remeh cakram gigi ternyata Sobat Jabir perbatasan rumah dengan orang Yahudi orang Yahudi suge luar biasa petani kurma saking dene antuke nandur kurma kuatah di rumah titananan kurmahnya orang Yahudi sampai ngeloncok terasa Jabir karena ternyata kurmahnya orang Yahudi sampai buahnya rendel rendel lebat-lebat buahnya cara merikin apa dalam mndadi mndadi cara cilacap rendel cara merikin mndadi berarti ngesok neng aku payu rabi amin ya Allah neng 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 mesti Allah jodnjod kiw baso kitab jodnjod ni kun jaluk dongah tapi kalau merengek nggak maksuh nggak cuma merengek ibarat bocacilik jaluk di tukoke ciloc jaluk duit karo mahe karo nariki daster ma rapi ma ningkulan jaluknya ngono karo gusti lo ya ma rapi ya ma cepet ya 6 bulan danggu ya setahun ya ma mergul niki klawo lelikur tahu niki perawan mepet ya ma juwet juwet namanya saking juwet juwet ya klawo niki poso ya Allah klawo nganti ijab ke bulan sesu klawo poso nah klawo njuwet njuwet nih datus klawo lagi poso niki ibu insyaallah nginum iklopo badu maghrib niki insyaallah datus niki pun pintan-pintan sasi klawo lagi poso lagi njuwet njuwet karo gusti Allah alhamdulillah calonnya ya wisano padahal padahal njuwet njuwet deh lagi tirakat juga deh lagi poso klawo lagi poso ngakten sesuai topu ya ma saya suka gawe novel karo masuk laring bintang anutan film niki penyesal ditelok nenggone bioskop kuyonan kuyonan pulakin njuwet njuwet umpah mo niki klawo pun rapi lambaran klawo rapi insyaallah anaknya nyong sebelas amin ya namanya optimis kan perlu anaknya sebelas gak kaya kaya ini ini bocok kura kuk berkatokan kaya umpah anak iku lah sebelas berarti umpah mo tiang mereka ngendekan ya Allah mumpuni kok ndokin jadi temen kena benten nyebut deh benten nyebut deh dalam rindil rindil wadus rindil ya Allah mumpuni anak iku rindil banget ngerti oh beda tau nek ndadin niku nge buah nek rindil nge ndokin menungso mumpuni kok ndokin rindil banget ya 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 ternyata sahabat jabir umahnya perbatasan klawo yahudi klawo yahudi niki nandur kurma buahnya niku sampai ndadi sangat saking ndadini ngeloncok tenggene terase jabir sehingga nek saban subuh niku kurmonek wong yahudi niku datiba tenggene terase jabir sehingga akhiri jabir kalau sholat subuh mesti baliknya kasih bu kangen nitori munguti kurma kurma sing datiba di wadai tempat kangen diwangsul lakan maleh kali wong yahudi tetangganya sendiri karena ternyata sahabat jabir khawatir buk sampai anak-anaknya yang masih kecil tangi turun ngelih anak emang orang duwe wong kurma langsung di pangan mana itu sih cilik-cilik sahabat jabir gak kerso maringi barang yang kan syubhat kalau anak-anak jangankan yang syubhat yang haram saja yang haram jangan sampai apa meleh barang-barang sing buatan diri doi karek menikah sahabat jabir sangat menjaga sehingga akhirnya satu ketika prinsipnya jabir ini gak dipahami kalau masyarakat gak ngerti ternyata Sayyidina bubakar njur mendikan kalau sahabat jabir ya jabir aku sudah sekian lama kepada dirimu itu meniteni dan menengeri sampai ini lebar sholat subuh lebar ini kok langsung pelencing ini gak ke Bali mbak ya oke ya lungguan disik di masjid kita cerita kemaslahatannya wong NU kesana NU tanggone candi ngasinan tambah ngeremboko ya lunggu-lungguan lah karo kaki tarim karo kaki sarmin supaya kanggi kemaslahatannya wong islam ngeh Sayyidina bubakar ternyata goro-goro gak enak satu ketika sahabat jabir ini aku kepingin sholat subuh buat itu langsung kontur tapi ngobrol-ngobrol karo konso kancane ternyata setelah ngobrol malah anto kebali ngomah rodo kesiangan goro-goro kondurin dalam kesiangan apa yang dikhawatirkan sobat jabir terjadi anaknya yang jumlahnya telus setengah sing telus gede sing setengah yang ngerawat tengono yang maksudnya bu anak yang sing desi celek-celek mergotang itu rugi krosok kencot lho lho jenangan kimboten pireso bu bosok inggris yang ngelih gue kencot tangitu rugi kroso ngelih kencot akhirnya orang kur moteng teras yang anaknya dipangan bareng dipangan dikunyah sampai ternyata melebet dan gini telak menikah sabat jabir melayu ganti ngucap nyadai karo anahe do mangah mangah nigu ee dalam pusak cam cara banyorip kenapa mangap mangap kok mingke meneh nigu mangap necura cia cawan mangah mangah nah kan ee si mangah namik mangah mingke meneh nigu skapo po ben wong pura rocap bingung karo bosone dewe necura cilacap mangah batin si mangah nigu mangah sih nek mangah mingke meneh rasidu mangah tapi mergobasane merikimangap yaku mana tosing bayar yaku wong kene si mangah mangah bocay mangah ketika bocay mangah ternyata didelok niku kunyane kurma ngapun tanpun tan telak dengan cepatnya sahabat jabir niku ngodek kurma singteng telah ayanae bareng telaki diodek anaknya melokek 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 muntah-muntah cara bagi ini apa melukok 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 afik banget bahasa kene ketika anaknya telaki diodek anaknya melukok melukok bareng melukok melukok kurma nemetu mergok kurma nemetu anaknya nangis ya Allah pak aku kisalah apa pak ngakuki mangan kurma mungsiji lang kurma singteng pangan niki pak onoha kita pak mergoti botang terasnya kita mateniku putra nilik ngendika apa jawabannya sahabat jabir kepada sang anak ndok rungok ke sumpah bapak mudi noki sumpah bapak mudi noki nanti bapak pecat peduk mati nggak akan ikhlas nggak akan ridho kalau wetengmu diisi karo barang syubhat syubhat niku halal ya ora haram ya ora jangankan barang yang haram yang syubhat saja masuk ke dalam perutmu bapak gak ridho walaupun bapak ku orang duwe walaupun bapak ku orang melarat walaupun bapak ku orang miskin orang caranya ngelupok ke riski ingkang haram maring wetengmu toke saiki kabeh bokpari basa noki kurma wawis melepum maring wetengmu ngantikan lambung tak peduk sa lambung-lambung sekalian begitu ngantikan sahabat jabir dilalah ono sayidina bubakar liwat meriksani sumpah eh sahabat jabir sehingga ternyata sayidina bubakar terus ngerentes merepes mili tindak maring guning dalam mewawang yahudi pak yahudi maaf nonton sangat pak ini buat nonton kalau ikut campur kali urusan tangga tapi setelah saya melihat kasusnya sahabat jabir itu kurma ngerang ngeloncok maring terasnya jabir ternyata ini ada haknya jabir maka rakyatang sidik ya kurma dikeen lah kalau sahabat jabir niat sodako kalau tangga ngantikan saya bubakar jawab pewawang yahudi ini bubakar bubakar mau ngomong panceng pena bubakar wikur mo dikeren tukul mergadukul dewe ini yang rumati aku yang lemoni aku yang tuku bubuk aku itu kurma tak rumati seperti anak sendiri kayak malika maliklan kecap bangun ini yang nyirami kurma ni ku ya aku bareng anon dadi ini kurma kok ngeloncok maring terasnya jabir gampang temen mengkari jaluk ini kepingin kurma ku tuku begitu kata orang yahudi saya di nabubakar maksuli ngetan ini pak yahudi bukan masalah tuku ala norah ditukul ini tapi ini ngeloncok kek kurma ni jiranteng terasnya jabir ada hak jabir di situ terus ngapun ten sangat jenangan kok njaluk dituku kurma ni yoh tak tuku wit kurmamu piroregane atau tak paling kek rojabir oh nanteng aku sampai nabubakar iki wit kurma ku lewi api ketimbang tansi ini kurma ku lewi berkualitas ketimbang tansi ini sampai nabtuku kurma ku iki regane satu wit kurma harganya sepuluh kali lipat ketimbang tansi ini yoh tak tuku pak yahudi kurmamu mesok pagi tak lunasi entenono iki wit kurma tak tuku ngerti paring kek roh sahabat jabir nanteng isok pagi tak lunasi yoh tak nanteng nangkene sukaya wong padu teman kia ku le ngomong miluku pancing panas oleh kulo ternyata ketika sahabat jabir ajeng ditumbas ke kurma dan wong yahudi kurmu abu bakar numbas serga sepuluh kali lipat harganya selengidak wong yahudi kira bisa turu saking senengnya mergupayu sepuluh kali lipat dereng subuh ni ku wit kurus ditueni mawon tapi ketika subuh ditueni dioncori baterai dicari ternyata subuh ni ku kurmane wong yahudi sudah menghilang guys ternyata ni ku ga ono tepae ditegur ya ga ono bekase ga ono bekas nambe ditebang ga ono bekas nambe dibedol dan iku koyok denis suket alang-alang biasa padahal nanduri utang merikung teng sebelah piyambah itu sing nanduri upaham dan ternyata dinteni ngantinya suk mentoro nge serenge nge usut punya usut ternyata kurmane wong yahudi sudah berpindah tanah di tempat tanahnya sahabat jabir ya lo merinding lah si tangan nato kaku bu yang memindahkan bukan sayidina bubakar tapi yang memindahkan adalah malaikat-malaikatnya gusti Allah yang kan diutus langsung oleh gusti Allah mergup keteguhan hatinya sahabat jabir yang kan betul-betul njoko kebersihan rizki ternyata wong yang njoko kesucian yang ngereceki maka akan di joko rizki karo gusti Allah yang kedua akan dipuntunggu bahkan direwangi karo malaikat-malaikat eh gusti gusti ini sering terjadi teman masyarakat ngeloncok tanduran maka saya akan ngambil hukumnya madhab imam syafi'i untuk kasusnya sahabat jabir ngapuntan sangat sebelah kiri mereka assalamualaikum wong alas wong alas nih assalamualaikum ibu agamanya apa alhamdulillah sholat ngapuntan masya Allah sholat subi ngagem kunut ngapuntan ya Allah bolaku sampeanku berarti kita madhabnya imam syafi'i ngapuntan madhab imam syafi'i untuk kasusnya sahabat jabir mundut dari dua rujukan yang pertama ada imam rofi'i imam rofi'i ni ku madhabnya imam syafi'i singgah rujukan tapi kenceng hukume tapi ini imam nawawi ini ku adalah hukum yang fleksibel tapi tetep temadab imam syafi'i dan dua-duanya sing kenceng kalau sing fleksibel imam rofi'i dan imam nawawi tetep dipakai temgene madhab kita imam syafi'i malah ngurujukan aku tak pindah sebelah mereka sebelah mereka dari mireng sih baik assalamualaikum halo masih sadar alhamdulillah keduman senek keduman muka muka kita madhabnya imam syafi'i ini ku khusus kange rujukan imam syafi'i ini ku mundut madhabnya imam syafi'i imam rofi'i sing kenceng imam nawawi sing fleksibel ini supaya ting masyarakat salah paham ini nge kasus supaya kasusnya ini iso clear contohnya ini aku ngewit pelem dijawab nge to ben seolah ini ku jenengan nyambung ngalikulo ulang ulang aku nge wit pelem wit pelem ikulo saking dadi ini ngeloncok tenggene terasin jenengan paham nge paham nge ini barang namun ini saya ndak ikhlas terlanjur didarteng jenengan melebeteng-beteng kulon deh hukum di aturan mergonggolet ikhlasi ku lep poko ee melebune wutuh matune yuk kudu wutuh ini kudu wutuh ini kudu wutuh kudu wutuh aku ngewit pelem dijawab nge tobu ulang 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 aku ngewit pelem pelem ikulo saking dadi ini ngeloncok maring gene terasin jenengan lho walaupun ngewit pelem tenggene tana ikulo tapi ngeloncok tibo pelem ikulo terasin jenengan kita ikut imam nawawi maka ngewit pelem jatuh terasin jenengan hak milik anda boleh didahar tanpa seizin saya dan halal melebet padaran yang jenengan paham gak ibu? insya Allah sing maha makan ya gusti berarti enak sing kenceng atau sing fleksibel? sing fleksibel jenengan milik sing kenceng apa sing fleksibel? oh milik sing fleksibel mereka pelem ku yudah di pelemu ngateng? oke oke milik sing fleksibel milik sing kenceng apa sing fleksibel? sing fleksibel ini kita sudah dijanji ini sampean lho bu mengkotak leh noh soh leh lani ki hukum ini terjadi orang mung tanduran nguntur nenggun ke katu sejak especially si muntur lho suara 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 umur lho suara lho suara aku ntwe ayam ayamku lo ngendok nih ngoneh pekarangan ini jenengan karena saya ikut pada imam syafi yang merujuk kepada imam rafi maka ayamku lo sing ngendok nih ngoneh pekarangan tetap ayam ini ku endok ayamku lo duduk endokmu nggak bisa nih ku endok itu pekarangan jalan diklaim milik anda wang ayam ayamku lo kok nyatanya sing ngendok ayamku lo tetap itu ayam seendok-endok kita pekarangan yang jenengan iku endok hak milik saya neki karena golet sing halalan to yiban tapi kan jenenan milih sing fleksibel imam nawawi oke nyong di ayam di jabung ke aku ntwe ayam ayamku lo ngendok ngoneh pekarangan yang jenengan karena jenenan milih sing fleksibel melu imam nawawi temadab imam syafi maka endoku yo endokmu contoh ayam gadang iku lo ngendok ting pekarangan yang jenenan dulu butir lima adalah milik saya dan limanya lagi adalah hak milik anda boleh diklaim dan halal di nopok akan monteng jenengan terserah berarti memang antara sing kenceng kalau sing fleksibel enak sing fleksibel berarti milih sing kenceng apa sing fleksibel sing fleksibel meleh aku ntwe ayam dijawab enggak sing mantap aku ntwe ayam maaf ayam ntwe ayam ntwe ayam ntwe ayam ntwe ayam ntwe ayam ntwe ayam ngising ngoneh terase sampean tapi karena saya berhubung ikut madab imam syafi yang merujuk kepada imam rofi sing kenceng berarti telek ayam meku lo sing otori terase dengan wajib membersihkan terase jenengan saya yang punya ayam Engkau disit Niki kan masih kenceng Niki masih kenceng Tetap Niku masih bersihkan Terasnya jenengan dari kotoran ayamnya saya Saya yang punya ayam Yang beri jawab Ngaeng Dukat mereka nonton bahasa ngaeng Nopo mboten Ngaeng niku artinya jadi buru-buru Tapi saking gak percaya Ndadi capai alah Ngaeng Alias orang mungkin Soalnya nopo sing dua ayam kadang-kadang ngucap Jenangnya ayam ngecrot sembarangan Yang memper Bisa ini ayam Guna ngising sembarangan Kan ayam yang diutek Ya iyalah Ayam yang diutek Nek ayam yang diutek Mesti nih ayam yang katokan Gitu bu Nek ayam yang katokan Mungkin tuh ayam yang ngecrot sembarangan Langgih karena ayam yang ngecrot sembarangan Berarti ayam yang diutek Walaupun ayam yang diutek Tapi kan sing diayam padan duek Ini ngutek-ngutek nanti jenengan lu ya Dudu aku Mulanya ada hukum yang ngatain Ikut cara nih Kula ikut madabnya imam syafi'i Yang merujuk kepada imam rofi'i Nonsewu Walaupun terasin jenengan ingkang kotor Tapi kan mergu ayam Maka saya yang punya ayam Yang penuh berkwajiban Membersihkan teras jenengan Dari kotoran ayam milik saya Paham gak pun gak Tapi kan jenenan milik sing fleksibel Aku ditanggung jawab toh Aku ngecay ayam Jawab pun gak sing ikhlas Aku ngecay ayam Ayam aku ngising nanggone terasin jenengan Karena jenenan melu imam nawawi Sing fleksibel berarti telekku ya telekmu Terasin jenengan kotor Dari ayam saya Berarti separoh teras Yang membersihkan saya Yang punya ayam Dan separoh terasin malih Adalah anda yang punya teras Ngeten Jenengan yang tanggung jawab Ojo ngerah enaknya Tok Akingan dok melu imam nawawi Mareng ising melu imam rofi'i Orang dati sampai bertetangga Niki sampai masalah maaf Pertelehan PT Niku sampai dibahas Teng gini DPR RI Kalo semanten Hampir DPR RI Niku mengesahkan undang-undang Masalah pengecerotan PT DPR memang Dewan Perwakilan Rakyat Pak Tapi yang gak seharusnya Dan kurang pas Langonewi Maksud sampai DPR Niku ngurusi masalah Pertelahan PT Niku masalah Pertelahan PT Khusus cukup Nganti tekan Kiai langgar Kiai musolak Mumpun paham Masalah Pertelahan PT Niku Orang asing Nanti DPR Ionos Nelwi Urjen Malik Kudu dibahas Maka bersyukurlah Kita ada di NU Tenggerin Nau Tidak ulama Niki Masya Allah Sampai sederan Niku Lek Nguneng Gali Pertelahan PT Mereka Diajak Pengawasan Dan ternyata Niki Dalam Nampi Titipan Amanah Sebab Niki Amanah Wajib Saya Sampaikan Begini Amanah Dari Panitia Mumpuni 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 Ada kabar baik Dan kabar buruk Kabar baiknya Pengajan hari ini Amplop khusus Mumpuni Bapak Kaji Suwarno Dan dana-dana yang lain Panggung Tarup Sonsistem Snek Sampai Rebana Sotingan Khusus Panitia Dana Dari seluruh Warga Masyarakat Deso Candi Ngasinan Alhamdul Sedetail itu Amplop-amplop Mumpuni Barangan Ya Allah Kabar buruknya Untuk ikut Merewangi Merewangi Bahasa planet Mana tuh Dalam rangka Ikut merewangi Kemaslahatan Gedung Masjid Jami Al-Ikhlas Duit Sodakoh Infak Jariahnya Masih Di dompet Bapak Ibu Masing-masing Tulisannya Kados Nikuhu Cuma Kebablasan Gwone Mocong Nga Buntan Sangat Dan dengan Sepinar Rauta Meriki Silat Ruhim Kaping Kalipun Kanggi Pengawasan Maka Hari ini Kami Tidak Minta Tapi Kami Mengajak Namanya Ngajak Berarti Tidak Hanya Perintah Tapi Kulang Melu Sodakoh Anda Nanti Kalau Dimintai Diajak Sodakohan Maka Mas Tatok Ngukur Kemampuan Kiranya Suge Lai Maringi Sodakoh Ya Umum Mewang Suge Motor Motor PCI Gelangi Selengan Dinggo Kabe Alihalih Sakeong Keong Kalung Dawani Tekan Wudel Mosa W Sodak Masjid Terong Duit Disolasi Kan Isinkar Wudel Muka Lung Dawani Tekan Wudel Mulan Jenengan Mas Tatok Kiranya Pas Pas Lai Maring Isink Ono Kiranya Ngobali Mengko Ono Biaya Kang Wangsul Kontur Teng Dalam Pramilo Sodakohnya Adalah Sesuai Dengan Kemampuan Anda Ini Bukan Untuk Mengganti Dana Pengajian Nari Tapi Khususus Kang Bangun Masjid Kita Kemaslahatan Dan Perawatan Masjid Jami Al-Ikhlas Moga Ini dimulai Dulu Dari Saya Kotak Infak Dimulai Dulu Dari Saya Ini Yang Baju Merah Jilbab Coklat Asisten Saya Walaupun Asisten Saya Yang Nyemplung Duit Tapi Kan Duit Duit Nyong Bukan Jangan Salah Paham Mas Azri Saking Asisten Kula Kula Maring Soda Kula Busek Cambutan Maring Bukan Apa Busek Cambutan Aku Ngerti Gajah Cambutan Gak Seberapa Yaudah Orang Pelopku Sepanggung Tau Kan Monggo Jenangan Persiapan Bapak Bapak Monggo Ngerog Sakadrok Eh Bapak Sarungan Rakadokan Ya Ya Carap Bapak Silahkan Ibu Ngerog Sak Dompet Sing Orang Gawat Dompet Utang Disik Kalau Sebelah Sesu Ngetemu Sarutangi Monggo Monggo Kotakin Mas Azri Mas Azri Asmane Mas Duda Sapa Jodha Akbar Oh Yoga Ya Allah Yoga Berarti Anak Langang Maturnan Sangat Mas Yoga Kotakin Fakim Muter Sinambi Mas Salawat Seserangan Gur Perbana Saking Kol Pus Shifa Monggo Salawat Sallu Alam Nabi Muhammad Maul Ya Salli'ana Habibikal Mustafa Salim Ya Rabb Bi'ana Nabi Kalmujtaba Salim Ya Rabb Bi'ana Nabi Kalmujtaba Maul Ya Salli'ana Habibikal Al-Mustafa Salim Ya Rabb Ya Allah Nabi Kalmujtaba Salim Ya Rabb Ya Rabb Ya Allah Nabi Kalmujtaba Wa Nila Wa Nila Wa Aba Bakari Siddiq Khairan Siddiq 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 Sayyidi La Khulafa Narjum Al-Jum Al-Nabi 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 Salim ya Rabbi ala nabiyyikal mujtaba Wa nila matagh Muhammad Umar Ibn al-Khattabi Mubasyiram bila jannah wa bila adali syahira Narjumi'u fadlila maulah asalih bihi halana Maulah ya salli ala ha bimikal mujtaba Salim ya Rabbi ala nabiyyikal mujtaba Salim ya Rabbi ala nabiyyikal mujtaba Wa nila matagh Muhammad Umar Ibn al-Assadi Kan zal haya wal iman wa musyataka do'afa Narjumi'u fadlila maulah asalih bihi halana Maulah ya salli ala ha bimikal mujtaba Salim ya Rabbi ala nabiyyikal mujtaba Maulah ya salli ala ha bimikal mujtaba Salim ya Rabbi ala nabiyyikal mujtaba Salim ya Rabbi ala nabiyyikal mujtaba Salim ya Rabbi ala nabiyyikal mujtaba Alhamdulillah dari anak-anak kita Sehingga bodoh cerdas-cerdas Insyaallah anak-anak kita Sehingga lagi bodoh nerek ta'alum Golek ngilmu putra putih panjang Yang kongsa menekot dipun petating pengawasan Sehingga lagi bodoh ikhtiar Matos jalani riski Yang kong lagi berjuang golek pekerjaan Sehingga lagi bodoh golek jodoh Sehingga lagi bodoh golek ilmu Moga-moga tansat dipun paringi sehat walafiyah Ditetapkan iman islami Dipun paringi gampi lancar Oleh Gusti Allah Amin Allahumma Kotak infaknya tetap keliling Ini dilanjutkan ke efisien waktu Saya mewakili segenap panitia dan keluarga besar Masjid jamiah alikhlas Maturakan agungin panowun Kanti ngendikanipun Allah In ah santum ah santum liang fusikum Wong nandur saya Mesti bakal panen ingkang saya Allahumma Dintan meniko panjang sodaku arupi arto Maka Gusti lo mengsulakan kali panjang botan Mesti arupi arto Tapi sakit arupi badannya sehat Sehatnya walafiyah Putah putih sulih sulihkah Lalu gini pada alir ibadah Lalu gini pada semangat mocak quran Semangat mocak zikir Ganti saking panjang sodaku Nginolak bala narik rizki Rizki ngembetan manfaat baro Kaluhumma Lanjut nge bu Saluh alain nabi muhammad Mangan barang haram Disengaja atau tidak disengaja Ibarat kulit Kalau semua tegesan Mesti ono bekase Mesti ono luye Pramila kulak panjen dengan sedaya Antu kemados rizki Ken joko kebersihaning makan Kebersihaning daharan Mula madhab imam syafi'i pun Maringi hukum seperti itu Ternyata bapak eh imam syafi'i Adalah salah satu salafus soleh Yang ternyata sangat-sangat Menjaga kebersihan daharan Dulu wakdal bapak eh imam syafi'i Statusnya masih bucang Durung duwe garwalan Boroboro metu lahir imam syafi'i Dering konten Ternyata bapak eh imam syafi'i Waktu lagi joko bujang Lagi lungguan teng pinggir kali Tenggene tengah alas Jepule alas-alas kemaro Dan gaono tanduran sing rodo subur Lungguan teng pinggir kali Ternyata kroso ngelih Saking ngelih ngucap karo gusti Allah Ya Allah Apa singonon yang dalam dunia ini Kaben iku rizki saking jenengan Ya mosa niki makhluk yang jenengan ngelih Kaya gati kaya rejeki Muga-muga nerejeki kangge kulo Ong dinten niki kulo lagi ngelih Lagi ngucap ngateng ternyata tiba-tiba Ono buah jambu keli Keli niku hanyu tengkali bu Kedang Kedang Ono jambu keendang tengkali Goro-goro keendang tengkali Dipunpundutlah menikah oleh Bapak Imam Syafi'i Ketika dipundutkan Bapak Imam Syafi'i Ternyata Ketika dipundut bersih Oh ini mungkin Sing diwastani rizki saking panjenengan Ya Allah Kanti ngucap bismillah Tak pangan Kanggu keselamatan jiwanya Allah Akhirnya dipangan telah separuh Nombe telah separuh Ternyata Bapak Imam Syafi'i kok Rasanya sing geranjel Koneki Aku asal mangan ya Iki jambu mesti ini ya Ono witte Ono witte berarti ono sing dueni Ono sing dueni berarti ono sing rumati Ya Allah Aku mismangan barang sembarangan ini Tak boleh kiki sing dui Akhirnya dari hilir ke hulu Bapak Imam Syafi'i Mado si sopon niku sing dui Ternyata setelah duke tengkini hulu Dukilah tengkini perkebunan jambu Sampai berhektar-hektar jumlahi Akhirnya lagi panen Pak kaji sing dueni ditalati Karena Bapak Imam Syafi'i Assalamualaikum Pak kaji Waalaikumsalam Untung apa mas Nanti aku ngapuntan Pak kaji Napa leres meniku jambu kagungan yang jenengan Wala niki mbarang tak gaduh kekoyok Mirip bentuk ke Napa panjengan meniku lagi panen Nggak mas Niki jambu gak ada niku loh Niki karena Kebun jambu niku loh Kedahnya berang kali Dan terus panenannya niki hasilnya Kudung liwati jembatan Wa Allah Pak kaji Niki jambu nih panjengan Kendang setunggal Lajeng kulu pangan separoh Mpun kadung melebet weteng Nah niki sing separoh Keluang sulakan Pak kaji Lampang apunten sangat Niki separoh mpun kulau maeng Kulau nyon halal yang jenengan Kulau nyon ikhlas yang jenengan Pak kaji Nanti kini Bapak Imam Shafi'i Waktu ini ku tesi bujang Akhirnya Pak kaji ngucap Yuk Piyo mas Mis kadung di pangan Kalo sampeyan Lalu muluk lo nyon ikhlasnya Pak kaji Nah Kana sampeyan jaluk ikhlasnya aku Supaya aku ikhlas Sampeyan ku kerja Kalo aku sampe Telung tahun Tapi orang bayaran Ya Allah Kok sewenang-wenang Pak kaji Loh Iki bukan sewenang-wenang Jaren jenengan gaulet ikhlasnya aku Laku ikhlasnya jambu separoh Si mis kadung di pangan ngawakmu Kulau ikhlasnya sampeyan kerja Kalo aku telung tahun Tapi gak bayaran Piyo Ya Peripun meleng ke Pak kaji Jenengan ikhlasnya ngatun Kulau genderek mawon Akhir tenanan Kerja selama telung tahun Kalo juragan jambu Orang dibayar Mengdikei baju Diparingi papan panggunan Setelah telung tahun berlalu Bapak Imam Syafi Waktu niku tesi bujang Ngendekan karo Pak kaji Ngapun tan pak kaji Niki kulau pun kerja tigang tahun Sinoso niki jambung pun kulau pangan Separoh telung tahun ke pengker Tetep dintan menikok Kulau nyon ikhlase Lampun kerja tigang tahun Jampun ikhlas nopo dereng Biye yo mas Sampian kan jeluk ikhlasnya aku Podo-podo Sampian miskerja Karena aku telung tahun Iki supaya Aku tambah ikhlas Goro-goro jambu separoh Telung tahun ke pengker Sampian pangan Tulung dino iki Sampian bojo Karo anak kuedo Ya Allah Nek masalah rabi Jenengan boton Saya bingung pak kaji Malah niku sih lagi tak ntenteni Nengkuloh Bangkuloh niki selawas-selawas kerja tigang Jangan orang bayaran Jadi pucang tuwokuloh pak Kapan niku nikah karo Putri nengjenengan Engkau desik mas Nikah ku gampang Singsu saking rumate Tak keingerti Sampian tak goleti ikhlasnya Mergo sampian lagi goleti ikhlasnya aku Aku supaya ikhlas Sampian rabi karo anak kuedo Nanging anak kuedo Keadaan nih Kakinya lumpuh Matanya buta Kupingnya tuli Ya Allah Nasib nasib Goro-goro jambu separoh Ini kita nasib aku Yang buku simbo coba pak kaji Tapi kan karo putri nengjenengan Picek Yorah isu meriksanya Anggeraku Ganteng awake Sispeknya niki Nganti weteng Bepating pelekentung Niki kok pak kaji Nikah yuk Masa karo wang budek Aku ngundang Sayang ira kerunguh Tapi ngipri pun melepak kaji Loh tetap patuh ikhlas nengjenengan Geh Mergogoro-goro jambu separoh Tak nikahi putri nengjenengan Kapan pak kaji Ngesuk pagi Loh kundadak temen pak kaji Aku gak dui mahar Rauh saya mahar maharan Maharnya untuk anak perempuan saya Cukup Bimahrul Jambu separoh Singwis telung tahun Kepengker Sari Ramupangan Oh ngatan niku ya Nge Kapan Ngesuk pagi Yoh Ngesuk pagi tak nikahi putri nengjenengan Ngesuk tiba Titi masanya akit nikah Icap kubul Ketika mau akit nikah kok Dintai-intai ngantin Waduk Bapak Imam Shafi'i batin Apa gara-gara picek Risa melaku ya tadi Bapak Imam Shafi'i Saya Atas nama Fulan Bin Fulan Berjanji dengan sesungguh hati Bahwa saya Akan menempati Kewajiban saya Sebagai seorang suami Dan akan saya Pergauli istri saya Yang bernama Fulan Binti Fulan Dengan baik mu'asyurabil ma'ruf Menurut syariah agama Islam Apabila saya Terhadap istri saya tersebut Meninggalkan istri saya Selama enam bulan lamanya Dan atau saya Tidak memberikan nafkah wajib Kepada istri saya Selama tiga bulan Berturut-turut Dan atau saya Menyakiti badan jasmani istri saya Kemudian istri saya tidak rido Mengadukan halnya Kepada pengadilan agama Maka jatuhlah talak saya Satu kepadanya Apaliki kan efek perawan tua Kita siap-siap kekabian Ketika sudah membaca sirotaklik Tetap ngantin wedok Enggak metu Yoi serapopo lah Ikhlas kepriwe malih Mengnyatane golek ridhone gustia Lopas Wayah bengi Akhirnya Terjadilah Malam pertama Guys Malam pertama Bapak Imam Syafi'i Melainkan Tapi ternyata Tetap ngangguh adab dong Bapak Imam Syafi'i Bapak Imam Syafi'i Dan ternyata Setelah Setelah Ternyata 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 Bapak Imam Syafi'i Ini Ternyata Ambul Jepang Tapi Ternyata Ini Ternyata pas anakku wedok, memang anakku wedok picek anakku wedok memang lumpuh anakku wedok memang lumpuh anakku wedok melaku tapi tidak pernah melaku barang-barang yang maksiat bahkan anakku memang tuli budek kuping anakku wedok tapi tidak pernah barang-barang yang maksiat apa maling gosip apa maling rasanya tidak pernah itu anak perempuan saya begitu menjaga kesucian diri maka kalau sumer 3 tahun ke pengker sampean pancen wong benar-benar wong lanang sing teguh maka saya jodohkan sampean kalau anakku wedok akhirnya lahirlah seorang imam syafi'i yang ternyata barokah dari orang tuanya menjaga kebersihan riski kebersihan diri kesucian diri maka ternyata imam syafi'i salah satu seorang salafu soleh yang dipunparingi karomah di kandutan sang ibu ini aku sampe 4 tahun guys ini umumnya menunjukkan 9 bulan 10 hari ternyata imam syafi'i ini aku sampe 4 tahun guys ini bapak 4 tahun yang kandutan ibu ini yang metu-metu beringosan pak tapi gua hero nih salah imam syafi'i ini memang ternyata dipunparingi karomah oleh gustialo berkasakintian sepueh sinten piayine wong alim gak kenal imam syafi'i karena memang ternyata kebersihan riski dari orang tuanya lahirlah seorang salafu soleh ingkang alim cerdasnya luar biasa dari njogo kebersihan daharan maka Alhamdulillah Niki pun jam jam pintan jam pintan jam jam 4 jam setengah 4 lewat ya Allah lo mingga jam kaling langkung 7 menit dan ternyata Niki sudah jam 4 kurang 20 menit insalam pun cukup Niki enggak pak cukup Niki enggak bu enggak dereng ngundang dewe soalnya nonton saya sangat kalau matur kali panitia kali ketua panitia kali bapakci ano suwarno bila kalian minggai rodo gasik kemawon terus ngaji ini niki buatan kebiasaan ngeloncok waktunya sholat asar kata amalia-amalia kita yang dilakukan setelah sholat asar terus kalian ngeos asar niku ya sing gasik menawi mulai kasanilek ngaji niki saget sekecoh saget kepenak ento keake tapi enggak krosok pati dangu alhamdulillah panitia juga disiplin hari ini panitianya begitu luar biasa ingat saya jama masjid tapi sukses saya minta tepuk tangan dulu dong buat panitianya telah berjuang luar biasa sekedap ada informasi dari panitia pengumuman pengumuman dari akhirat barang siapa berangkat ngaji belum dipimpin doa gugupan bali maka suaminya nikah lagi singwiskadung kontur ngucap lah harapopo balindi diisik wang aku rondong ngona cahe amun kontur min dua menit mohon sekedap karena sama ke doa padahal dipun imam ikhla ramo kiai saya kembalikan kepada mokosim mula wukot pembawa acara semoga sakingka wala matur banun sangat atas partisipasi warga masyarakat candi ngasinan yang telah berpartisipasi kanti luar biasa mudah-mudahan kita ditetapkan iman ditetapkan islam ditambai ikhsane waringi sehat panjang yusul yusul yang manfaat yusul yang barukah paringi putar putih soleh soleh keluarga yusul yang podo alih ibadah dijauhkan dari segala wabah musibah jadi masyarakat yusul yang ahli jannah bungkasan yusul kanti husnul khatimah amin Allahumma ampun kontur ampun jengkar min awit samangke doa padahitipun imam ikhla ramo kiai semoga kanggira sotang angzim kula santri kalian para masyikh wantan ing telatah candi ngasinan maniko semoga saking kalau matur banun sangat ibu sekcam mewakili saking forkom pincam kecamatan banyurib matur banun sangat saking keluarga besar babin sababin kanti mas maandar ramil matur banun sangat bapak lurah kepala desa kalau mendukung kami warga masyarakat wantan ing telatah candi ngasinan maniko mungki-mungki sabibari doa panjang kontur kanti rahayu wilu jongi dodo lirik kali saking sambik kolomunopo saget pinanggi mali wantan sani semat jelis amin Allahumma sedaya kelepatan terima kasih atas segala perhatian mohon maaf atas segala kekurangan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh doa tipun imam yang kalian bapak ya kalau kembalikan kepada muqo simul uqat pembacara semangat salu ala nabi muhammad salu ala nabi muhammad